Bukti Gagamuhammad gesek ATM Laura Ana dibongkar. Uang 8,2 juta rupiah dipakai tanpa izin. Kasus hukum Laura Ana masih terus berjalan hingga saat ini. Berbagai tudingan dan pembelaan pun terus disampaikan oleh kedua pihak. Baru-baru ini, Greta Iren, yang merupakan kakak dari Laura Ana, membantah jika adiknya disebut mefitnah. Seperti diketahui, Ibu Ndaga Gagamuhammad menyebutkan bahwa dirinya difitnah oleh Laura Ana karena dituding menggesek ATM Al-Mahuma tanpa sepengetahuannya. Menurut Greta, ada transaksi yang dilakukan oleh pihak Gagamuhammad. Selama Laura Ana dirawat di rumah sakit Melia, Cibugur. Greta juga murka lantaran Ibu Ndaga Gagamuhammad menyebutkan bahwa Tuhan akan membalas Laura Ana atas fitnah yang dilakukannya. Selebgram Lula Lava juga ikut geram dengan pernyataan Ibu Ndaga Gagamuhammad. Dengan bukti foto, Lula menjelaskan adanya transaksi sebesar 8,2 juta rupiah untuk DP rumah sakit. Lula menjelaskan bahwa transaksi tersebut dilakukan tanpa sepengatuan Laura Ana ataupun pihak keluarga. Baca berita selengkapnya di www.hopps.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!